Karena BPJS Kesehatan itu kan uangnya uang rakyat, uangnya PBI, uangnya negara, APBN. Sehingga dia masuk kategorial yang ditindak pidana korupsi. Nah, selama ini kan BPJS Kesehatan kalau terjadi fraud seperti itu, sanksinya kan hanya putus kerjasama. Nah, saya setuju dengan sampaikan KPK, harus dicari siapa pelaku utamanya, mensreha itu dimulai dari mana? Direksi rumah sakit kah? Atau dokter kah? Atau kata administrasinya saja kah? Dan sebagainya. Nah, ini yang harus juga dicari tahu. Nah, ketika diketahui siapa pelakunya, sanksinya kepada si pelakunya saja. Jangan dihukum satu rumah sakit dengan putus kerjasama. Karena kalau sanksih dikaitkan dengan putus kerjasama, maka yang akan rugi itu apa yang akan terdampak itu pasien. Pasien yang selama ini ke rumah sakit tersebut, itu kan nggak bisa lagi. Artinya apa? Pasien itu akan sulit lagi mencari rumah sakit yang lain. Pertama. Yang kedua, karena sekarang sudah banyak pasien JKN, maka ketika JKN tidak bekerja, BPJS tidak bekerja selagaman lagi dengan rumah sakit, maka rumah sakit itu akan kurang pasien. Sehingga kemungkinan perawat, planning service, satpam dirumahkan, akan menambah tingkat pengangguran terbuka gitu ya. Nah ini juga yang akhirnya nggak boleh dihukum satu institusi. Kalaupun terjadi kecurangan, korupsi ini, ya cari siapa pelakunya. Ini kan bagian dari untuk mencarikan efek jera ya kepada perusahaan gitu, kepada pelaku yang melakukannya gitu.